Bilangan Pasal 10 Ayat 1-10 Semboyan Nafiri Di depan pintu kemah pertemuan, jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkema di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkema di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, Kamu harus memberi tanda semboyan dengan Nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup Nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan, Allahmu. Ayat 11-36 Berangkat dari Gunung Sinai Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari Padanggurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di Padanggurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah Laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai Laskar suku Bani Isakar ialah Netanel bin Zuwar. Yang mengepalai Laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar. Dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah Laskar yang dibawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu ialah Elizur bin Shedeur. Yang mengepalai Laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zuri Shadai. Yang mengepalai Laskar suku Bani Gad ialah Eliasauf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah Laskar yang dibawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai Laskar suku Bani Manaseh ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai Laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gidioni. Sebagai barisan penutup semua Laskar itu berangkatlah Laskar yang dibawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu ialah Ahyezer bin Amishadai. Yang mengepalai Laskar suku Bani Asyir ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai Laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, Mertua Musa, Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu, Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, Melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, Sebab engkau lah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, Maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, Akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan, Dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, Dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, Apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, Berkatalah Musa, Bangkitlah Tuhan, Supaya musuhmu berserak, Dan orang-orang yang membenci engkau, Melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, Berkatalah ia, Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Bilangan Pasal 11 Ayat 1-3 Api Tuhan Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, Tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, Bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, Dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4-23 Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, Kemasukan nafsu rakus, Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, Dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, Bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, Tidak ada sesuatu apapun, Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ada pun mana itu seperti ketumbar, Dan kelihatannya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, Lalu menggilingnya dengan batu kilangan, Atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk, Dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkeman pada waktu malam, Maka turunlah juga mana di situ? Ketika Musa mendengar bangsa itu, Yaitu orang-orang dari setiap kaum, Menangis di depan pintu kemahnya, Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, Sehingga engkau membebankan kepada aku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, Atau akukah yang melahirkannya, Sehingga engkau berkata kepada aku, Pangkulah dia seperti pak pengasuh, Memangku anak yang menyusu, Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya, Dari manakah aku mengambil daging, Untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, Berilah kami daging untuk dimakan, Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, Sebab terlalu berat bagiku, Jika engkau berlaku demikian kepadaku, Sebaiknya engkau membunuh aku saja, Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, Supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya, Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, Supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau, Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu, Akanku ambil dan kutaruh atas mereka, Maka mereka bersama-sama dengan engkau, Akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya, Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, Kuduskanlah dirimu untuk besok, Maka kamu akan makan daging, Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan, Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, Bukan dua hari, Bukan lima hari, Bukan sepuluh hari, Bukan dua puluh hari, Tetapi genap sebulan lamanya, Sampai keluar dari dalam hidungmu, Dan sampai kamu muak, Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, Dan menangis di hadapannya, Dengan berkata, Untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, Bangsa yang ada bersamaku ini, Berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki, Namun engkau berfirman, Daging akan kuberikan kepada mereka, Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya, Dapatkah sekian banyak kambing domba, Dan lembu sapi disembeli bagi mereka, Sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, Sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu, Sekarang engkau akan melihat, Apakah firmanku terjadi kepadamu, Atau tidak? Ayat 24-30 Ketujuh puluh orang tua-tua Setelah Musa datang keluar, Disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu, Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu, Dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah, Lalu turunlah Tuhan dalam awan, Dan berbicara kepada Musa, Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya, Dan ditaruhnya atas ketujuh puluh tua-tua itu, Ketika roh itu hingga pada mereka, Kepenuhanlah mereka seperti nabi, Tetapi sesudah itu tidak lagi, Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, Yang seorang bernama Eldad, Dan yang lain bernama Medad, Ketika roh itu hingga pada mereka, Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, Tetapi tidak turut pergi ke kemah, Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan, Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, Kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan, Maka menjawablah Yusua binun, Yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, Cegahlah mereka, Tetapi Musa berkata kepadanya, Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, Oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka, Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, Dia dan para tua-tua Israel, Ayat 31 sampai 35, Burung Puyuh, Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, Dan di sekelilingnya, Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, Dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi, Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, Dan sepanjang hari esoknya, Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar, Sekeliling tempat perkemahan, Selagi daging itu ada di mulut mereka, Sebelum dikunyah, Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar, Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, Karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus, Dari Kibrot Ta'awa, Berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, Dan mereka tinggal di situ, Bilangan Pasal 12 Ayat 1-16 Pemberontakan Miriam dan Harun Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya, Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus, Kata mereka, Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan, Ada pun Musa, Ialah seorang yang sangat lembut hatinya, Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, Maka keluarlah mereka bertiga, Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, Dan berdiri di pintu kemah itu, Lalu memanggil Harun dan Miriam, Maka tampilah mereka keduanya, Lalu berfirmanlah ia, Dengarlah firmanku ini, Jika di antara kamu ada seorang nabi, Maka aku, Tuhan, Menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, Aku berbicara dengan dia dalam mimpi, Bukan demikian hambaku Musa, Seorang yang setia dalam sekenap rumahku, Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, Terus terang, Bukan dengan teka-teki, Dan ia memandang rupa Tuhan, Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, Lalu pergilah ia, Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, Maka tampaklah Miriam kena kusta, Putih seperti salju, Ketika Harun berpaling kepada Miriam, Maka dilihatnya bahwa dia kena kusta, Lalu kata Harun kepada Musa, Ah Tuhanku, Janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, Yang kami perbuat dalam kebodohan kami, Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, Yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, Sudah setengah busuk dagingnya, Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia, Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, Tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, Kemudian bolehlah ia diterima kembali, Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan tujuh hari lamanya, Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali, Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot, Dan berkemah di Padanggurun Paran, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!